masih dilanjut dengan japanis park ini adalah bagian terakhir nah jadi yang punya orang tua di kursi roda atau yang punya anak bayi dorong di kursi bayinya itu tidak jadi masalah ya guys ya karena disini ada slopnya gitu ada maksudnya jalannya itu datar jadi tidak bermasalah dengan orang yang membawa kursi roda atau dengan membawa baby car jadi aman-aman aja ya guys banyak sekali spot-spot yang bagus untuk difoto dan areanya juga cukup terang ya guys apalagi ada sinar matahari dan di satu pojokan sana itu bagi yang bawa anak kecil kayak 3 tahun 4 tahun gitu ya ada playground itu di sudut sana tuh tuh ada playground jadi bisa main prosotan gitu ya disitu yang playground sederhana ya buat anak-anak disini juga ada sedikit lapangan luas dan juga disini itu ada pagoda ada rumah-rumahan yang sedikit besar dimana kita juga bisa gelar tiker disitu kalau mau istirahat atau capek atau sekedar istirahat duduk-duduk gitu menurut saya bagi orang yang suka dengan menyepi gitu ya dengan alam ini adalah tempat yang cocok kalau kalian suka menulis cerpen novel atau lagu atau merenung ini tempat yang baik kalau menurut saya selain di pinggir polan besar juga tenang nah ini ada tunggu ini mungkin tunggu persahabatan atau apa gitu ya tulisan bahasa inggris jepang dan rusia nah guys kita udah keluar nah ini adalah sudah di luar pintu keluar jadi ada karpaknya juga dan di belakang gedung NBU ya jadi gampang banget nyarinya sampai jumpa di Tascan daaah